Polisi melumpuhkan empat anggota kelompok kriminal bersenjata atau KKB di kawasan Teringading, Pidijaya. Keempat pelaku dilumpuhkan dalam kontak tembak yang terjadi antara polisi dan kelompok bersenjata kami sore kemarin. Keempat anggota KKB yang dilumpuhkan adalah Abu Razak, Zulfi Kar, Hamni, dan juga Wan Ompong. Abu Razak adalah pimpinan kelompok bersenjata dan telah melakukan sejumlah kejahatan di wilayah Aceh. Kelompok ini biasanya melakukan aksi perampokan dengan menggunakan senjata. Kelompok kriminal bersenjata pimpinan Abu Razak sudah lama menjadi target kepolisian karena banyak kerentetan kejahatan dengan kekerasan yang mereka lakukan. Bahkan kelompok ini pernah menculik salah satu warga Biren beberapa waktu lalu, namun korban dilepaskan setelah menyerahkan sejumlah uang tebusan. Polisi mengamankan satu pucuk senjata laras panjang jenis AK-56, pistol revolver beserta 100 butir lebih amunisi. Para anggota KKB tersebut dikejar oleh petugas saat turun dari Bukit Cerana dengan menggunakan mobil minibus jenis Avanza. Sekelompok tersebut berhasil dilumpuhkan oleh polisi di kawasan Teringgading, Pidijaya. Dari Kabupaten Pidijaya, Jamal Pangwa Ainews memberitakan.